PODCAST PERSUS! Selamat datang ke minivlog ibu owner Lali Cafe! Oh my god! Hai! Tukang Andor! Dan akhirnya selamat datang ke PODCAST PERSUS! Sebagai ibu owner akhirnya aku mempunyai meja ini juga ya Dan hari ini kita akan datang bintang tamu yang sangat fenomenal Spesial membahana badai Siapa dia? Adalah Mayang Lusiana Pintri dan JJ Kalian udah pasti dong siapa mereka ya kan? Artis yang selalu melalui lalang di dunia nyata dan dunia maya ya sayang ya Dan hari ini kita bakal kupas tuntas ya kan? Kesibukannya apa sih sekarang? Dan gimana hatersnya udah nambah belum say? Oh my god! By the way, how are you today? Oh my god! Mayang apa kabar? Kabar baik bu owner Alhamdulillah Bu owner apa kabar? Alhamdulillah always baik sayang Seger banget romanya hari ini Ya seger kan abis dapet Habib sayang ya Oh iya, Habib mana? Ya? Habib mana? Habib mana aja yang mau ya say? Nah kalo JJ gimana kabarnya? Alhamdulillah baik 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 Alhamdulillah ya say Baik juga dua-duanya Ya kalo ini calon mama barunya Mayang ya? Apa? Ya ampun kok kamu tau sih? Ya udah salah ga dong Kok Deddy nya ga diajak sih? Deddy tadi udah jemput aku Cuman abis ngantin aku dan Mayang Dia langsung ada meeting sayang Oh gitu Biasalah ya ngatur nanti Dimana kita pernikahan gitu Oh nyari-nyari Salah lagi Salah Kita apa namanya ya? Partner kerja aja sih Kayak partner Terus lebih deket Sekarang tuh kayak udah keluarga aja gitu Setiap hari ketemu kita ya? Setiap hari kita aktivitinya bareng Ngurusin bisnis bareng Dan juga banyak proyek-proyek Proyek-proyek lagi ya proyek Yang kita berbarengan juga gitu Oh gitu Gitu sayang Nah kalo JJ sekarang sibuk apa sih? Dan udah lulus kan sekolahnya? Dia udah lulus ga sibuk apa? Oh ga sibuk apa-apa? Singkat padat lanculan Pernah kalo kita kasih kesibuk? Boleh kali ya? Boleh omner Loli KAP emang di Loli KAP? Kayaknya butuh dia Loli KAP itu Untuk apa namanya? Sebagai Bisa kasir kan? Engga 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 Bagian marketing Bisa cuci piling Cuci kaki bobo sayang Hahaha Engga Engga Oh iya Mayang Mayang lu sibuk apa nih sih? Gue liat-liat lu jalan-jalan mulu dah Alhamdulillah Jalan-jalan terus Kebetulan aku jalan-jalan nggak sendiri ya Sama Kaloli juga Sama Deddy juga Gitu kan Mau ikutan ga jalan-jalan? Engga Ajak dulu Minggu depan ulang tahun Oh Happy Birthday Belom Belom Tanggal 20 Mei sekarang Oh barengan lagi ga ulang tahunnya Sama siapa? Kan kemarin Mayang ulang tahunnya barengan Oh iya Barengkan Niki Ya bulan Kamu tuh bulan apa? Atau kamu ga dilahirin? Engga ada Astagfirullahaladzim Ada tanggalnya ya Ada Mei bulannya? Iya Iyamun sama Oh iya Allah Tanggal berapa? 16 Oh 16 Berdekatan Yaudah kita raiin bareng aja 12 men Kalo gua mah tahlil ajalah Gitu No party No party Biar berkah Panjang umurnya Kali ya kalo lagi party-party Ulang tahun tiba-tiba umurnya dicabut Coy Coy Gada yang tau Hei sayang Kita itu perlu imbang Duda daerah Jadi kita Sebelumnya syukuran Ataupun setelahnya syukuran Abis itu party Itu kayak seimbang Harus balance Iya kan kita harus menyenangkan Sekitar juga Gituan Aku juga ada acara Berdoanya Maksudnya kayak undang anak yatim Aku juga ngadain Alhamdulillah Alhamdulillah sayang Berarti ini ga mau ngadain Acara ulang tahun bareng nih Oh ini Rumah dimana sekarang? Cita Yem Cita Yem Uwi anak Cita Ayem Nyamen Sudah deket Inikan om Ucok Oh iya Oh kamu setempat yang sedeket Enggak sih Jauh juga Jauh kamu Cita Yem Di mana di Tentep ini Kereta yang Di setengah-tengah keretanya Oh enggak dong Oh enggak Di Gimana nya? Di Kiri kereta Oh berarti dia tetangganya Siro Eh bukan siapa 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 Roy Jjen Eh bukan Siapa Banyak orang bunyung gede Oh Bunge dia bojong Citayen bojong Oh beda ya beda Oh gitu nah jadi mainnya udah punya pacar belum sih bener gak sih Mayang mau dilamar pengusaha turki kan itu gue yang bikin beritanya ya juga tanyain lagi dah ya gimana tuh Mayang dulu kali ya gimana kedekatan kamu katanya dilamar orang turki nih ya kan ibu honor tahu ya kita jadi aku ceritain lagi jadi waktu itu kita lagi di Turki kita mengunjungi salah satu butik yang ada di Istanbul Turki gitu kita lagi cari-cari baju kan ya oleh ya Mungkin lagi cari ya terus pas kita mau menuju ke satu butik itu si asistennya nyamperin kan kayak ya biasa ada customer gitu kan welcome itu terus nanyain where you from gitu terus gak lama ya bosnya dateng lah ya kan welcome juga gitu dan mereka juga bisa dikit-dikit bahasa Indonesia karena disana juga banyak turis ini kan turis wakal dari Indo terus habis itu ya kita ngobrol-ngobrol terus ngobrol juga ke Deddy namun dari situlah mulailah percakapan 20 onta itu aku juga dengar sih jadi pas itu kan bareng-barengan tuh kita karena aku juga ikut ya ke Turki ya dan Alhamdulillah ada yang ngomong ke Deddy karena kalau kita lagi hati banget kan pilih-pilih apa namanya eh buat dokter gitu ya kalau nggak salah justru dokter ya iya itu deh gitu oh iya katanya kat sini gitu kan nah gitu awalnya nggak percaya kalau Deddy Awalnya enggak percaya kalau Deddy tuh ayah aku, dikiranya tuh kakak aku Karena emang Deddy kan awet muda-mudahan banget ya, Shay Ya kayak umur-umur 30-an ya, padahal mau dikali dua ya, Shay Itu ceritanya ya netizen Jadi itu bener, real, memang Mayang mau dilamar Cuman Deddy tolak, karena Deddy bilang nih kalau Mayang itu masih kuliah Dan juga lagi fokus ke karir Gitu jawaban Deddy, tapi nggak ditolak sih Lebih kayak ke, mungkin kalau namanya kita lagi ngobrol-ngobrol santai gitu kan Dan juga kan nggak mungkin juga kan di detik itu juga aku terima Kan jatuhnya kan dia kan strangers ya, kayak orang asing Nggak mungkin doang dilamar langsung aku terima kan Aku juga nggak tahu bibit-bibit bobotnya gitu Yang kita tahu sih adalah isinya pengusaha lah gitu ya Kenapa ditolak? Karena enak tinggal di Turki Enak tinggal di Turki, kan tadi udah aku jawab Aku nolak karena ya pertama dia kan strangers, orang asing Terus juga aku kan mau fokus dulu ke pendidikan dan karir aku gitu Kan bisa ya tak arupan Tak arupan Kan harus proses dulu dong, ada pendekatan dulu harusnya Kan nggak mungkin dong detik itu juga aku terima Aturan terima aja 20 ontaknya, orang emak tolak Emarkona Kan kita sebagai perempuan itu harus mahal Iya Ngerti, jadi mahal jangan langsung diterima Gimana gue ya? Mahal, jadi siapa tahu ditambah 40 kan lumayan Mahal Itu ya agak-agak gimana gitu agak binal dikit ya Nah, kalau misalkan JJ ada yang lama nih Dua puluh ontak seperti mayang, apakah akan diterima oleh JJ? Akan diterima ontaknya buat peternakan? Oh gitu, kalau cowoknya? Ya lihat-lihat dulu lah Gimana dia silsilah keluarganya Benar tuh Terus-terus? Terus pantes nggak jadi imam yang baik Oh JJ juga pemilih ya sayang ya Ya iyalah Kita semua kayak kalau cowok kayak picky gak sih? Karena itu kan untuk kita seumur hidup ya Mene-mene kita kan Ya kan lelaki memilih wanita menilai begitu Eh, saya nyamuk kebon Oh iya mah yang kita kan udah lama nih nggak ketemu Mau mau denger-dengar lo operasi plastik Itu lo ikut-ikutan siapa sih operasi plastik? Nggak ikutan siapa-siapa Jadi awalnya itu kan Aku sering filler hidung ya Terus kayak ngerasa Kalau filler hidung kan itu pendek ya Cuma bertanam bulan gitu Ntar lo filler tuh apa? Filler tuh biar mancung juga Cuma dia Nggak netap? Iya nggak netap gitu Akhirnya aku kan di itu kan Di salah satu klinik JJ juga Dia ada treatment lain juga Ada tindakan beratnya juga Nah dari Waktu itu udah Udah kempes lagi Eh bukan kempes Udah pesek lagi itu hidungnya kan Nah ditawarin lah sama Si klinik ini Mau operasi hidung nggak? Nah mikir dong Daripada filler atau tanam benang gitu kan Nanti ujung-ujungnya pesek-pesek lagi Ya udah sekalian aja Ada rinoplasty di hidung gitu Nggak ada ikutan siapa-siapa Tapi operasi plastik itu kan Nggak bakal bisa balik ke semula lagi ya? Enggak Cuma dia ada Lebih jangkanya lebih lama 10 tahun gitu 10 tahunan gitu Tapi itu udah dipikirin Nggak bakal bisa balik ke semula lagi Udah Sebenernya bisa sih kalau nggak salah ya Hah? Diambil gitu Kalau nggak salah sebenernya bisa Nggak Cuman ya maunya gini aku Natural nggak? Nah cuma loh Kalau kayak gitu natural Pas lah untuk di muka mayang ya kan Nggak 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 Kalau misalkan Jejen mau Ini kan buatan rumah bapak gue Biarin aja maksudnya Emang iya? Nggak Tapi Jejen mau nggak serius Kita mau ajak nih bertiga Kita kesana dong Ngapain? Ya operasi lah Zen Emang kalau Loli dioperasi juga mukanya Aku sih nggak dioperasi cuman gigi Nih aku pasang BH nya sama mama yang Dioperasi gigi juga dong Nggak dioperasi dong Nggak kalau gigi Hidung nih biar mancung Oh giginya BHL doang maksudnya Kak lo ke Jejen mau nggak? Diapain? Diidungnya dioperasi dimancungin Sekalian nobi bibir-bibir dibancungin Enggak dong Oh jangan Oh jangan Bingung ditanyain nanti di akhirat gimana gitu Waduh Berat kali gitu Berat ditanyanya gitu Oh gitu ya Ya tapi kan itu pilihan sayang Yang namanya mempercantik ya itu Boleh-boleh aja gitu kan Iya membahagiakan diri sendiri dengan berbagai cara Iya Dan juga memperindah mata orang lain kan Kalau kita cantik kan jadinya dilihat Aurat dong memperindah Penglihatan Bukaan mahrumnya Oh iya benar Oh ya Allah Aduh tersindir Iya tersindir ya Ya Allah Aku sebagai cewek seksi Sedini aja Nah by the way ini Jane Mayang pernah dibully gak sih? Pernah? Oh pernah lah Pernah lah Kayak kita pernah gak sih? Sampai detik ini juga masih ya Gila tuh dibullynya Dibullynya kayak mana tuh? Siapa dulu? Ya kamu dulu ya Kamu dulu Jane Gimana pernah dibully gak sih sama orang gitu kan? Ya pernah dibully itu Misalkan dari Warna kulit Ya kan? Terus Selain warna kulit Apalagi? Apa ya? Udah gitu dong sih Dari warna kulit aja Terus kamu sakit hati gak sih Kalau misalkan dibully gitu? Enggak sih Biasa aja Biasa aja Oh gak apa Keren Berarti kamu udah Udah siap mentalnya ya Udah mencintai diri sendiri Iya bener Itu siapa? Nah kalau Mayang nih gimana? Apanya? Pernah dibully gak? Ibu saksi ya bu Sampai detik ini masih Oke Nah kamu Apa namanya satu kalimat Atau satu kata Untuk orang-orang yang Ngebully kamu? Banyak-banyak istikpar Terus? Eh banyak-banyak istikpar aja Pokoknya Jangan pernah nyakitin hati orang deh Sebelum Sebelum komen ya At least Berkaca dulu Ya kadang-kadang nih Yang ngebully ini belum tentu Lebih baik dari kita Ya kan? Emang ini gak ada kerjaan Gue rasa Kalau dia sibuk Kalau dia happy Gue yakin dia gak bakal ngebully Ataupun ada waktu Untuk mengheter satis kita Atau untuk ngejas-kejas kita Bener gak sih? Betul Karena dia gak ada kerjaan Dan juga dia Apa Enggak bahagia hidupnya Kalau kita kan happy nih Kita sibuk Kita banyak kerjaan Udah gitu Pasti dia sibuk dengan diri dia sendiri Gitu loh Ya kan Cek? Betul Kalau emang gak suka Ya setidaknya Simpen aja buat diri sendiri Bener Dan gak harus Apa ya Ngomentarin fisik orang gitu Suka meng-underestimate Apalagi tuh Suka ngebully-bully Tapi Tapi sebenarnya Apa yang kalian ketik Apa yang kalian Katakan ke orang lain Itu juga Bakal balik ke diri kalian Gitu Jadi kalau kita-kita yang dikata-katain Justru Malah kita mah lebih baik lagi ke depannya Ya gak sih? Ya kan? Ya itu banget Ya itu banget Dan kalimat apa sih yang paling menyakitkan gitu Untuk JJ dan JJ dan Mayang Dari si netizen Julit Kalau secara langsung Ada Cuman Ya gak merasa Tersakiti Nah kalau Mayang Apa kata-kata yang paling Menyakitkan banget Sampai ke lu Buka hati yang paling Tak tahu gitu kan Sampai menitutupan air Mata gitu Sampai pas kita lagi sujudi Tahajid itu kita juga berdoa gitu Apa yang paling menyakitkan? Ini sebenarnya komenannya udah lama banget sih Dan ini kayaknya komentar Komentar negatif ini tuh waktu Masih awal-awal Awal-awal banget ya Awal-awal banget aku muncul gitu Ada salah satu netizen Ibu-ibu Iya Dia komen gini Nyokap lu tuh meninggal gara-gara lu Astagfirullah Itu yang paling menyakit Eh, semua itu maut Jodoh, rezek itu dari Allah Lu lah markona kalau ketemu lu ya Gitu ya sayang Sabar ya sayang Sabar Makanya dari situ aku udah gak mau Bacain komen lagi Ataupun DM Iya Yaudah lah jangan Gak usah sih Kalau kata aku Kan kamu semakin Tapi kalau sekarang ini semakin kuat lah ya Itu karena kamu awal-awal mungkin ya Kalau sekarang tuh kayak lebih Apalagi kan udah ada supersistem dari Deddy gitu kan Oh jangan nangis Yalah tuh kan Sampai bisa Apa Sampai bikin nyakitin orang lo Gak boleh loh Istilahnya kan mayang piatu ya gitu Gak boleh Kalian menyakiti Karena doanya diijabah sama Allah Kita balas dengan karya Oh iya Kita balas dengan karya dan prestasi Betul dengan prestasi Apalagi Mayang sekarang Apa namanya Sudah punya single Main gitarnya juga udah oke Dan juga Dia udah menjadi seorang penyanyi Tepuk tangan Sekarang juga lagi proses mau bikin album Album Mini album Ya sama bandnya ya Sama band aku Mayang voice band Ini kita kasih kisi-kisi ya Sekarang mayang punya band Namanya mayang voice band Dan itu personilnya Personil baru semua Dan ini cewek semua Wow Jauh ini ya teman-teman Semoga lancar Jauh ini ya sayang ya Banyak banget kayak project Job-job endorse Yang alhamdulillah ya Alhamdulillah Life-life kita juga Everyday kita full Di application tech-tech ya Mayang Katanya gak bisa apa-apa Kata siapa gak bisa apa-apa Ternyata kan dia Malah Banyak banget Apa namanya Karya-karya dia Basic dia yang sekarang Menjadi Apa ya dari sebelum-sebelumnya Lebih hebat lagi gitu kan Kalau Kak Loli itu Pernah mendapatkan Komentar yang paling parah Seperti apa Dari netizen Kalau komentar itu Gak ada yang bagus parah semua Apalagi tentang Apa namanya Tentang Underestimate Tentang Apa namanya Bullying Body shaming Karena kan aku badannya agak spesial ya Aku sih gak ngerasa ini kekurangan Justru aku ini ngerasa keistimewaan Jadi ketika ada orang nge-bullying Atau ketika ada yang body shaming Aku tuh justru Ya ampun gitu kan Hidup pro tuh gak lebih baik dari gue men Hello gitu Jadi aku lebih kayak Apa ya Justru ini tuh adalah Keberkahan dari Allah Jadi aku gak ngerasa Ketika orang Misalkan aku dikatain Apalah Kayak cebok Kayak kecil-kecil gitu Aku gak sama sekali Sakit hati Gitu Karena ini justru keistimewaan Belum tentu ketika aku tinggi Bisa ada di posisi sekarang Aku sebagai Independent woman Business woman Dan aku sebagai Apa namanya Senus generation Luar biasa kan Hebat loh Hebat loh kalau ini loh Dan kalau ini juga Panutan aku juga Masya Allah Panutan secara ya Semangat 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 Terus apa ya Mental juga Kita sama-sama ini ya Bu ya Seringnya nyemangati Satu sama lain Betul sama-sama nyemangati Aku juga melihat dari sosok Maya Adalah sosok yang Semangatnya juga luar biasa Dan mental dia juga Sekarang sudah hebat banget Itu ya mungkin Sering banget Apa namanya Dikasih supersistem Oleh Daddy Oh iya kalau ini Kalau ini kelihatannya Ceria dan happy Apa sih yang Momen yang paling sedih Dari kalau ini Masuk momen sedih nih Ya Ya paling Aku sih kayak Keluarga ya Kadang-kadang kan kayak Tentang ngebahas keluarga Aku sedih Apalagi tentang Kayak Pasangan Apalagi kan di usia aku yang Gak terlalu muda ini Gitu kan Udah ke 32 Nanti bentar lagi Kayak misalkan Ya belum Apa ya namanya Menemukan sosok yang serius Gitu Jadi itu Apalagi kayak Dari teman-teman sekitar nih Udah punya Pasangan dong Gitu kan Nah aku belum ada yang bener-bener Kejenjang yang Kalau yang Cinta dan Eh kalau yang suka sih Alhamdulillah Ngantri Ya kan Tapi kalau untuk Kalau untuk yang Kejenjang serius nih Aku yang belum Aku anaknya memang Emang jarang sedih Gitu Jadi ketika aku sedih nih Misalkan aku sedih Di posisi Percintaan Tapi Ketika aku sedih Di percintaan Banyak loh hal yang Allah udah kasih Yang banyak banget Yang harus kita syukuri Iya Salah satunya adalah Apa Kesehatan Keluarga yang Support Dan juga utuh Terus ketiga juga Aku diberikan Rezeki yang Masya Allah Cukup Ini mungkin Aku di percintaan Aku gagal Tapi aku dalam hal lain Aku beruntung Ya ngantri kan banyak Nih ya kak Siapa aja sih Emang kriteria 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 Untuk menjadi Kriteria suami Yang kalau di idamkan Seperti apa Seperti Seperti Jeperni Kalau kalian Enggak canda-canda Ya intinya Kalau kriteria Kalau kriteria Aku kerja keras Dalam Untuk hidup aku Aku mau Pasangan aku Juga kerja keras Untuk hidupnya Dan juga Hidupku Kayak itu Kalau aku enggak Jauh beda Yang tadi Sama Kak Wali Mapan Tampan Beriman Dan Yang pasti Bisa Menerima kekurangan Satu sama lain Gitu Mana sih Yang penting tiga itu tuh Itu aja ya Mapan Tampan Beriman Kalau Jejen Laki-laki Kalau banji Selain laki-laki Selain laki-laki Seagama Seiman Seiman Bisa menuntut menjadi Yang lebih baik Ya udah cukup Bisa menangkai Menafkai Menerima padanya Keluarga Diterima Amin Masya Allah Masya Allah Semua kita mendapatkan Laki-laki yang memang Bisa menyayangi kita Dimanjurus Amin Apa sih arti keluarga Buat Jejen Dan Kak Loli Keluarga Keluarga segalanya Iya Iya Sama Keluarga segalanya Segalanya Apalagi kan aku tinggal Berdua doang sama Deddy Kalau Li tahu kan Ya aku 24 jam per 7 hari Selalu sama Deddy Deddy super 20 tahun Iya 20 tahun bareng Deddy Deddy yang ngerawat aku Dari kecil Dari aku masih Masih merah Sampai aku udah umur 20 tahun ini Deddy yang ngerawat Ya udah Deddy tuh Segalanya gitu Rumah Apa ya Rumah juga buat aku Buat cerita Buat bercanda Buat Ya support system juga Ya keluarga Karena Kalau masih ada doa Kedua orang tua Ataupun salah satunya Insya Allah Hidup kita baik-baik saja Walaupun dilanda apapun Masih ada doa orang tua Makanya penting banget Mama adalah Surga Bapak adalah Pintu Eh kuncinya Kayak gitu loh Nah kalau untuk arti sahabat Menurut kalian apa sih Ada gak temen yang dulunya deket banget Sekarang udah gak deket lagi Oh banyak lah Ada 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 ya Nah arti dulu arti sahabat untuk kalian Sahabat Arti sahabat Ya Arti sahabat temen Arti temen sahabat Beda Oh iya Iya Kalau temen itu ya kayak Ini kita nih ini semua temen-temen kita Kan menurutku Oh menurut kamu Oh iya udah Ya terus selalu aja Menurutku Apa arti sahabat untukmu Ya itulah Enggak ada artinya lah Enggak ada artinya Iya Enggak punya temen lu Artinya apa Temen baik Menurut gue itu sahabat Oh gitu Itu artinya Jadi arti sahabat untuk temen baik Ya kucing pun Menurut gue sahabat Semua sahabat Main stream ya temennya ya Kucing Nah terus ada gak temen yang dulunya deket Sekarang gak deket lagi Gak deket lagi Mungkin bukan gara-gara selek Atau apa-apaan Kali rumahnya Jauh Pindah gitu Ada Oh dulu kamu tinggal dimana Jaksel Aku anak jaksel parah Ya literally basically lu Anak jaksel ya Oh gitu ya Nah kalo Mayang Gimana Arti sahabat untukmu Arti sahabat buat aku ya Bisa selalu Enggak harus selalu ada sih buat aku ya Cuman ya Disaat Aku Disaat aku butuh ya Kamu ada gitu Begitupun sebaliknya gitu Kalo ditanya Ada gak sih yang sahabat Dulunya deket banget Sekarang Udah gak ya Ada gitu Tapi bukan berarti Udah gak deketnya itu Karena Apa berantem atau gimana ya Karena Ya Temen aku ini Apa Dia jarak juga Ada kuliah Di luar kota gitu kan Tapi kalo chatan sih masih suka Kadang-kadang juga sih Ya udah punya kesibukan masing-masing sih Sibuk kuliah Sibuk dengan karir gitu Iya sih Kalo temen sih kita memang Kalo sahabat itu Sebenarnya Kalo menurut aku ya Artinya itu Kalo sahabat itu adalah orang yang Sering banget intens sama kita gitu loh Makanya kalo kita temen Kalo berteman dengan siapapun kita berteman Tapi kalo sahabat itu Kita harus bener-bener milih Ya kan Kita itu perlu banget Untuk bersahabat Dengan orang-orang yang berintegritas Jadi berintegritas itu Dimana kayak kita Misalkan ketika Dia tidak menjilakan kita di belakang gitu Yang misalkan dia Dia tiap Ya pokoknya Kalo sahabat itu yang selalu sama kita gitu Itu sahabat gitu Jadi tapi bukan selalunya yang everyday Tapi minimal yang komunikasi yang baik Tapi kalo temen itu sama siapapun Kita harus berteman Karena kan untuk memanjangkan silaturahmi Untuk memperluas rejeki Kayak gitu Artinya sebenarnya Kalo menurut aku ya Wak Kalo Loli dulu sering banget main Bahkan kerja bareng nih Sama Bang Ucok Baba Kok sekarang udah gak pernah main lagi sih Berantem ya? Enggak kan aku sama kamu sayang Iya Lebih kayak ini sih Apa namanya Sibuk masing-masing Gitu Jadi kalo dulu kan Apa namanya Apa Sering banget ya Kayak partner duet juga Gitu kan Nah aku sekarang lebih memilih Untuk solo karir aja sih Gitu Lebih kayak pengen Fokus ke diri aja gitu Jadi aku gak yang Gak menghabiskan waktu banget gitu Jadi aku Bisa membagi waktu Kayak gitu Jadi kalo sekarang itu Lebih Ya kalo dibilang baik-baik aja Baik-baik aja Tapi jarang Untuk kayak Apa ya Jarang Gak seperti dulu lah Intensnya gitu Gitu sih Karena aku lebih ke kamu sayang ya Iya Lebih berdua Kalo nanti aku sama itu Pasti aku Sama kamu jarang Kayak gitu 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 Tapi komunikasi masih suka? Alhamdulillah ya Masih baik-baik aja Oke gitu Terjawab ya Iya Itu ya netizen Ya gitu Nah Jejen kan orang Afrika nih Ya Nah bisa bahasa Afrika kagak gak? Ajarin apa? Kati saya apa sih orang Afrika Ya itu baca dong Makanya tadi Nah si kamu ini Saya kan baca di sininya Oh bukan orang Afrika Bukan Ceritanya begini Kan bapak gue orang Sono Sono mana Sonoan dikit Bapak gue orang Kamerun Oh Kamerun Cumanan kan gue lahirnya di Indonesia Jadi gue gak bisa bahasa Afrika Ya Kak Terus lu bisanya bahasa apa? Ya bahasa Citayem bisa Ya gue kan pengen belajar bahasa Afrika Jadi lu sama sekali gak bisa Emang Citayem bahasa apa sih? Citayem bahasa sih? Sunda Betawi Ya jadi coba bahasa Citayem Bagen Bagen Gitu-gitu deh Biarin Biarin Bahasa Jawa ya Ah Salah ya Dahar kali Dahar Sunda dong Ya sama aja sih Madang Madang Mangan Mangan Kalau Sundanya Apalagi Apalagi bahasa-bahasa ini Kasih tau Mayang Bahasa-bahasa Afrika Bahasa Inggris Wih Iya dong eh kan Mayang ini hubungan internasional nih Iya harusnya Mayang yang ngajarin Coba Kan yang ditanya Iya gak bisa gue bahasa Inggris Aprika gak bisa gue Ini saya bahasa Indonesia Cukup mempelajari bahasa Indonesia Oh nyanyi Inggris Kalau gak nyanyi Inggris Oh gak bisa Coba 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 Mahal Mahal Nah Planning ke depan mau ngapa nih Jadi Jadi ada rencana apa nih ke depan Main film kah gitu Mayang juga nih Oh bikin kolom lele aja Oh iya Allah Oh cita-cita lu itu ke depannya Bikin apa Bikin kolom lele Kolom lele Bener Eh ucapnya lele doa Iya emang itu Itu bukan cita-cita Kedepannya mau gimana Oh iya kedepannya mau gimana Kan dari sini ke depan Pulang ke rumah Iya mau bikin kolom lele Gak salah sih Gak salah sih Amin deh amin 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 aja ya kan Lumayan kolom lele juga Kalau satu meternya 2 juta ya Wak Satu meter Maksudnya Taman-taman Taman ke tanah kan Lu pilih tanah dulu terus bikin kolom lele kan Iya hancurin aja rumah yang gak Oh gitu ya Oh seram ya Nah kalau Mayang nih planning ke depannya apa sih Kalau planning ke depan itu banyak ya Salah satunya bikin mini album Terus Bentar lagi itu juga aku UTS Oh my god UTS Terus Mau cover-cover gitar juga Cover-cover gitar Ya main gitar sama nyanyi juga Aktif Youtube Terus juga ada project juga kan sama Kak Loli Nanti ke depannya ada bisnis juga Ada bisnisnya Kita mau bikin apa namanya Brand-brand Mayang sendiri Baju Nanti kita belanjain nanti Insya Allah mau ke Bangkok Gitu Bangkok Gitu Apa namanya brand-brand Mayang Masya Allah Amin Nanti beli ya Jay Apa mau dikasih Insya Allah Insya Allah ya Kayak gitu Ah iya aku mau ngajakin kamu ke Loli Cafe Mau ikut gak Mayang kemarin kesana Dimana Di Rangkas Bitung Katanya itu depannya Empeng ya Bukan Empeng ini Bukan Netizen Bukan Netizen Kata Netizen Bukan Banyak yang komen Jadi viewers gue yang Mayang main ke KP itu kan Hampir 6 juta 7 juta Penentang tiktoknya Dan itu tuh sebenernya bukan Empeng Itu tuh apa namanya Solokan Gitu Itu sawah 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 tau tapi Adem tau disana Beautiful view Amazing sebenernya Cuman mungkin Pandangan Netizen ini kotor kan Jadinya dikatain Empeng Enggak tau bukan Empeng itu sawah Adem Adem enak banget sejuk Adem Dan makanannya juga enak-enak Yaudah kepan-kepan dah Bener ya gitu lah Insya Allah Insya Allah ya Oh iya coba dong Cobain openingnya Loli Owner Loli Cafe Kayak gue tadi Kayak gimana Welcome to Mini Vlog Ibu Owner Loli Cafe Oh my GeUuut Gitu lah Welcome to Mini Vlog Loli apa Ibu Owner Loli Oh my GeUut Welcome to Mini Vlog Ibu Owner Loli Cafe Oh my GeDan Kayak gitu Kayak gitu Ngoyang, ngoyang lagi, ngoyang lagi Welcome to Mini Vlog Ibu Owner Loli Cafe Oh my god Ya Allah lebih mendalami ya kan everyday ya say Saya soalnya suka ngambil video kalau Li bikin ini soalnya face over behind the scene Kalau Li terus netizen ada yang bilang katanya desain kafenya kaya ruang tamu sama kursi meja hajatan gimana tanggapan kamu itu? Hahaha Tanggapan aku ya Karena gini sih aku tuh sebenarnya Jadi awalnya aku ceritain ya Jadi tuh aku tuh gak liat buka cafe disitu Sebenarnya tuh aku emang itu kan punya aku sendiri itu aku dari beli tanah Aku ngebangun Tadinya itu aku mau sewain aja tuh ruko nya Makanya aku bikin kaya gitu Jadi dua ruko di atas rooftop Atas bun itu aku niatnya gak mau bikin rooftop Jadi tuh aku niatnya yaudah gitu aku sewain aja tuh dua ruko Dan karena disana untuk sewa ruko itu menurut aku tuh harganya tidak worth it Ya akhirnya yaudahlah adek aku kan pinter masak nih Ya udah aku mendingan buka cafe aja gitu Jadi tuh sebenarnya aku menyesuaikan harga makanan yang aku jual Aku bikin cafe aku kaya kaya cafe yang mewah Tapi harga makanannya misalkan under 5 ribu gimana kurang worth it kan Kaya gitu sih netizen Jadi bukan kaya ruang tamu segala macem Tapi aku tuh kaya menyesuaikan Terus supaya orang juga ke cafe aku tuh gak yang Wow itu cafe pasti mahal Aku tuh kaya pengen orang tuh disitu ya nyaman Homey makanya aku bikin Homey Homey makanya berasa di rumah gitu loh Rumah nenek Rumah nenek Iya gak rumah nenek juga Kayak gue tuh kayak ada sopa-sopa gitu Tapi kalo anak muda tuh rata-rata di atas Karena aku ada rooftop Aku gak bikin mewah Bukan gak mau ngeluarin budgeting untuk bikin sebagus mungkin Bukan Tapi aku lebih kaya menyesuaikan Jadi biar orang kesitu tuh kayak Wah gak mahal Santai gitu ya Oh yang penting nyaman Yang penting nyaman Karena kan harganya juga gak mahal men Gue bikin nanti harganya 50 ribu gimana Gak ada yang dateng Cuma netizen doang tuh yang ngebully ya kan Ya gitu deh pokoknya Aku mau ngajak kalian main games Main gamesnya itu namanya Kiss, marry, kill Kalian pilih yang mana ketika nanti muncul foto Kalian pilih Apakah kalian mau mencium atau mau menikahi Atau kalian mau membunuh gitu ya Let's go Waktu pertama Waduh Aku kiss Kiss Salah mana aja lah Kiss, marry, kill Masa gue tiba-tiba ketemu mau cium sih Perumpamaan, perumpamaan Markona Kan games doang Iya, kiss 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 Alasannya ya memang Jadi pantas untuk dicintai seluruh warga Indonesia Of course He's my dad Yeah You Masa gue kissy Masalahnya bukan Masalahnya bukan Gimana Ia Masalahnya Jangan dong Tadi kill Kill Tadi ya Apa Masalahnya Nekasih Ya kalau kita jaduh kan enggak kemana jen Coy Mama dong Gomong ya jaduh Hahaha Gimana jen kalau kill apa? bunuh! kiss deh kiss calon nomba-nomba yang lagi kiss kok lama sih jawabnya ya mikir kan gue punya otak tadi yang pertama gak mikir lama ini emang kenapa ada masalah kali kan gue normal, jadi kalo laki-laki tuh gue gak merecep orangnya ya kiss kan wanita juga gak apa-apa tanda persahabatan kenapa lu lama gue tanya? iya bapak orang, masa gue mau cium lah kan ini juga bukan tetangga lu ya tapi wanita dicium gak apa-apa sama wanita persahabatan ya kan kita gantian dari sana dulu maksud gue ya kiss lah gue mah tidak ada permasalahan dengan siapapun sayang alhamdulillah Merry sih ini sih kiss kalau apa lu gak mau nikah sama dia? kenapa harus nikah sama dia? ya kan dia ganteng wak ya terus karena pilihannya itu ya cium aja kalau aku sih Merry karena dia ganteng ada unsur-unsur bad boynya gitu ya dia kelihatannya juga dewasa gitu kan oh Ariel tatung kali ya hmm siapa itu? Merry aku kiss aku Merry kiss alasannya apa? ya karena adanya kiss gak ada salaman jadi kiss aja oh dia ukti banget ya say ukti banget tau aja lu kalau sama pacaran lu lu cium-ciuman enggak pernah oh iya jangan deh nah kalau adek kenapa kiss? karena Kak Niki Itirta udah aku anggap kayak kakakku sendiri kenapa Merry? weh soalnya dia idaman banget gue demen banget sama dia wak gue ke Bali bareng ke Turki bareng semuanya dia demen jepi nico ya kan kawin sama syape ya gue mah yang yang ganteng-ganteng ya gue demen ke gue normal mata gue iya jadi kalau gak ganteng tuh gue demen jadi mau perbaiki keturunan sayang kan ganteng luar belum tentu ganteng dalam tapi kan gue kenal sama desa jadi kayak gitu ya udah lah abis belum tentu ganteng luar ganteng dalam gitu eh tapi kata siapa? udah mah luarnya gak ganteng dalamnya juga gak ganteng lebih parah kenapa luarnya ganteng? maksudnya udah luarnya gak ganteng dalamnya juga gak ganteng eh jangan dipilih iya sih iya bener sih gak salah sih iya bener next iya sebelah tema iya iya ganteng iya tapi ada punya istri nggak boleh nggak boleh lu ya kan Mary kan enggak harus nikah juga Mary itu nikah tapi kan enggak enggak harus keinginan keinginan tadinya sebelum punya istri misbaratnya belum punya istri ya kalau belum punya istri kalau mau mau ya kalau belum punya istri ya majunya apa namanya ya ya kiss aja kan dia udah married beda kalau misalkan yang muncul bukan yang udah married ya berhimpul lama-lama tadi mau berarti mau kiss kiss laki sama alasannya alasannya karena ya apa yang namanya Oh motivasi terhebat aja pada sosok motiva motivator yang hebat menurut aku seorang beliau bangun coba ini motivator yang luar biasa yang gue banyak banget belajar dari beliau sosok yang menginspirasi yang dicocok banget jadiin panutan karena apa karena gue liat eh dia pekerja keras yang luar biasa terus dia punya pemikiran-pemikiran juga yang menurut gue dia sangat amat dewasa dan berlian terus apa ya dalam menyikapi kehidupan dan permasalahan dia selalu apa ya namanya positive vibes aja gitu dan dia fokus dalam hidup dia udah lempang aja fokus ketujuan tahu banget ya kayak pernah hidup sama partner partner dulu kan duit partner duit kita panggilkan ada di belakang kita panggilkan tepuk tangan dulu kita panggil kiss dong of course kiss ya kiss karena ya mereka keluarga aku Kak Echa, Khabibie ya keluarga aku aku sayang sama mereka gitu jadi ya kiss dan aku setiap harinya juga selalu kirim al-fatihah buat mereka selalu mendoakan ya kalo jeje ya kiss karena pilihannya itu kiss karena pilihannya itu kan bentuk tanda sayang namanya kiss iya 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 awesannya eh Kakaknya laluan laluan kiss karena kakaknya mayang anaknya daddy dan juga hmm dia juga apa ya wanita atau ya yang berdua ini ya ya sosok yang baik juga itu saling mensupport ya pasangan yang bagus ya pasangan yang saling Nah buat JJ dan Mayang Ada yang disampaikan gak untuk netizen Mayang dulu Ya untuk netizen Aku disini akan terus berkarya Aku gak akan Dengerin semua komentar negatif kalian Dan have a great day Oke nah JJ Terima kasih Berbaik-baiklah dalam menyampaikan sesuatu Karena ucapan lebih kejam daripada tindakan Perasaan orang berbeda-beda Karena apa yang kalian ketik itu Cerminan dari diri kalian Jadi berbaik-baiklah Dan terima kasih Oke terima kasih ya buat JJ dan Mayang Udah bau mampir Udah bau ngobrol sama ibu owner Loli Cafe Oke buat Opera Squad Thank you ya jangan lupa Squad Squad Buat Opera Squad Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Thank you Bye Bye Selamat menikmati!